Assalamualaikum guys, pagi hari ini, ini si Poka, tadi malam tuh gue pulang dari kerja jam berapa ya? Semalam gue pulang kerja jam berapa ya? Sampai lupa loh. 9.12. Nah ini gue ke kandang si Alpaka, dia bersihin-bersihin pagi hari ini, gak apa-apa dok. Gak kelihatan leheran sih pak. Tapi sebenernya Poka itu sering bersihin kalau dia makan yang bukan makanannya. Tapi dari tadi malam dia. Sebenernya kalau ada bersihin, sopokatuk. Tuh, 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 sopokatuk gitu tuh. Jangan gitu, jangan gitu, santai aja bro. Dijiniin, jangan aku batuk. Ini enggak. Gitu. Assalamualaikum guys. Jadi, sebenernya udah 3 hari yang lalu sih, ada kabar sedih ya. Poka, Alpaka kita, si Poka, sakit. Demam ya, kemarin. Yang paling parah, kemarin. Sebenernya dari 3 hari yang lalu, Elwit udah laporan, kalau jalannya itu agak aneh gitu. Tapi 3 hari yang lalu kita cek, dia masih gak demam, masih normal. Reses minumnya, makannya masih normal. Tapi Elwit dengan rasanya ya, instingnya Elwit, melihat, ah, Poka ini ada yang kelainan gitu. Tuh, tuh, ternyata benar. Baru kemarin, Muka demam tinggi sampai 40,4 ya. Sama kayak Vicky dulu. Nah, kemarin langsung kita tanganin, kita kasih penurun demam antipiratik. Hari ini sih udah agak turun, gak mendingan, tapi tetep aja masih lemes ya. Itu Elwit dah di dalam. Mukanya masih duduk, itu stand-by. Jadi kita harus tanganin obatnya mau gak mau lewat kumpul darah biar cepat Jadi kita udah ini ya udah jemur udah kita mainin ya gitu ya Seperti biasa aja rutinitas di pagi dong Dan lebih mendingan ya emang ya daripada kemarin Dan hari ini pun sekali tadi aku lihat dia batuk gitu Nah ini lehernya udah kita cukur ya buat kita suntik obat Udah cukur Sebelah sini sedikit sebelah sini ya Duduk aja gak apa-apa sih biar ramah Jadi dugaan diagnosa ya Oka ini tuh sakit Kadang paru-paru Jadi dua minggu yang lalu dia bersin-bersin gitu Karena kita nganggapnya udah sembuh gitu kan Karena bersihnya berhenti Udah berhenti ya bersihnya Kita berikan antibiotik sesuai dosis Tapi ternyata mungkin belum beres Belum tuntas Jadi minggu di kemarin itu puncaknya lagi Jadi juga dimam lagi Malah tambahnya batuk Nah itu radang paru-paru atau pneumonia Bisa terjadi kayak gitu Nah penyebabnya itu? Nah penyebabnya itu cuaca juga Cuaca Paling besar sih cuaca Soalnya sekarang lagi hujan Gak tau kenapa rasanya musim hujan ini lama banget ya Iya Lama banget Ini sampai Maret Pertengahan Maret aja Belum kerasa ada panas-panasnya Di luar tuh hujan terus jadi lembab Padahal mereka ini sebenarnya Habitatnya di daerah dingin tapi kering Kering ya Bukan lembab Nah karena lembab Bakteri itu lebih gampang Penyebarannya penularannya gitu guys Jadi emang masih banyak dugaannya Bakterinya apa Yang penting Kita tau dia demam Kita tau dia batuk Berarti kita harus berikan antibiotik Karena udah jelas dia infeksi bakteri Karena demam ya Terus kita berikan antibiotik Biar demamnya turun Gitu Tuh Akis banget masih Makan masih normal Pipis masih normal Pup masih normal Minumnya masih banyak Jadi Beneran gak keliatan sakit Tapi waktu kita cek termometer Ternyata demam Bapak kita biarin duduk aja dulu ya Biarin duduk dulu Oh Bakalan duduk Nontot Jadi kenapa kita harus pasang Evicateter ini Soalnya obatnya Unta pena ya Jadi kita harus Biar sundiknya cuma sekali gitu Lagi sore kita sundik lagi Tinggal masukin sini aja gitu obatnya Enggak nindik-nindik terus Kasian Mungkin Sebiar ini Ketua Nック Sundikスuk Hutan Kamu Selamat menekV Ternyata Hati laki dolar Masa Sudah udah ya udah 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 ya tadi pagi 939 ya eh ya 39 dari pagi masih hangat ya tunggu aja nggak nyampe-nyampe 40 guys 40 lagi 40 barusan kan 40,2 guys 40,2 ya 40,2 aduh jadi kenapa kita lebih memilih suntik ya daripada obat minum buat antibiotik soalnya dia ini ruminansia termasuk pseudoruminansia jadi dalam pencernaannya itu banyak bakteri baik bakteri yang mengurai makanan mereka butuh itu jadi bakteri baik itu juga mati kalau kena antibiotik langsung tapi makan minum masih baik semoga aja ke depannya makin baik hari ini batuknya jauh berkurang ya daripada kemarin mah lebih sering sekarang lebih dan nggak sempet kerekam batuknya tapi tadi bersinnya sempet kerekam ya bersin sekali oke okама ya udah jangan sakit ya semuanya YOU nggak mau semuanya ya pro uur menceいい Guys giveaway kucing bengal Nah sekarang menuju 9,2 M subscribers Ada satu ekor kucing bengal berkualitas Mau gak, mau gak, mau gak Mau dong Caranya tinggal follow instagram Singodua-dua bengal kucing Jangan lupa selain subscribe The Hakim channel Harus subscribe juga The Hakim's Music Dan giveaway ini akan dibagikan pas di 9,2 M subscribers Makanya jangan lupa subscribe ya Oke oke cepetan subscribe Semakin cepat semakin dapat juga kucingnya Let's go Jadi ternyata demamnya Poka Sampai hari kelima ini ya Itu naik turun-naik turun gitu Jadi ini terakhir juga Tiga sebilan koma sembilan Itu masih termasuk demam ya Jadi kita harus cek lab sih darahnya Kita harus tahu dia ini Apakah hanya alergi Apakah emang infeksi gitu Kita harus tahu ada Dengan hasil darahnya nanti Semoga aja sih Gak parah ya Hasil darahnya bagus gitu Kita udah ambil tadi Sampel darahnya Kita harus ke klinik Buat cep darahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita mau pamerin rambut barunya Si Poka nih guys Lihat Anjas Kemarin kita kebang nih Jadi Buka Nah Ada kabar lembira guys ya Kemarin itu kan Si Poka sakit Dan Alhamdulillah Udah beberapa hari Si Poka itu udah sembuh ya guys Alhamdulillah Sekarang jalannya udah lancar Udah gak demam lagi Dan kotorannya juga Udah gak ngegumpel ya Udah normal Kayak kotoran biasanya Gimana Wid? Luka? Eh dok Aman dok Udah sembuh Kayaknya Coba cek lagi aja Udah sembuh ya? Iya Jalannya udah mulai normal? Iya Dari Jalan Dari ini juga Udah kelihatan Oke kita cek lagi ya Suhunya 397 guys Udah gak 40 lagi ya Iya Kemarin-kemarin sempet 40 Komal 5 40 kemanem Sekarang udah turun Alhamdulillah Dan kelihatan bersin ya Udah gak Batuk bersin udah gak dok Udah gak ada ya Alhamdulillah Jadi kemarin kita Hasil cek darah Nih Jadi hasil darahnya itu Sel darah putih Yang limfosit Jadi itu tandanya Emang poca ini Lagi ada Peradangan ya Peradangan yang lama Kronis gitu Jadi sel darah putihnya Meningkat Nah berarti Kita betul Injeksi dengan Antibiotik Kemungkinan besar Emang dari paru-parunya Itu dia udah Terlalu banyak Bakteri Jadi dasar kronis Jadinya tinggi Dan emang gak kelihatan Banget gitu Si poca tuh Apa ya Tabah mungkin lah Salah satu hewan yang tabah Jadi ternyata Emang disemunyiin Gitu Baca Gintar nyemunyiin penyakit Dia Kalau gitanya gak jeli Semarin baca jurnal Emang kayak gitu Jadi Alpaka itu Dia gak kelihatan sakit Bersin batuk Cuma sesekali ya Iya Terus Gak kelihatan sakit Tapi kalau kita cek Dia ternyata demam Jadi emang kita harus Cek Suhunya Terus selain limfosit Selera putih yang Tinggi itu ada Mid Persen ini Ini tuh Eosinophil Ataupun Basophil Itu artinya dia Ada gejala Alergi Halo temen-temen Jangan lupa Untuk subscribe Akun The Haki Music Dan nantikan happy nyanyi disana ya Nah Sudah kena bakteri Ada alergi Gitu kan Gatel gitu Kalau alergi tuh Disebabkan apa tuh Nah itu tadi Makanan Makanan Daun-daun di luar itu Pokoknya lebih sering makan Yang di depan jauh-jauh sana Kan sekarang Iya Yang di depan itu Ternyata Kemarin Elwit tuh Nemuin jurnal ya Iya jurnal Kalau alpaka tuh Gak boleh makan Tanaman paku-pakuan Nah Pakis yang kayak gitu Gitu dok Dan itu kebetulan Disini banyak tumbuh Banyak Di depan kantor Di depan jauh-jauh juga banyak Emang banyak Dan pakis tuh Emang mudah tumbuh Ditemuk-temuk juga Jadi emang pakis itu Sebenernya Bukan yang beracun gitu Tapi dia Memicu alergi Yang bahaya Jadi kan mungkin Gatel ya Gatel gitu Terus Dia bersin-bersin Karena alergi Jadi Tadi sel darah putihnya Naik juga Itu mungkin salah tuh Penyebabnya Oke Coba kita cek Paru-parunya ya Sia nak Pone Tarikannya udah normal Oke Gak ada ikutan Namun Alhamdulillah Poka sekarang udah Sembuh ya Sembuh Oh iya Ada info menarik juga Buat alpaka Ternyata Sel darah merahnya Alpaka itu Lonjong Jadi Jadi gak bulat Gak bulat Kayak orang gitu Kalau orang kan Bulat Terus dikonkav Ada cekungannya gitu Kalau alpaka Ternyata lonjong Kayak Permen Fox Tahu gak Tahu-tahu Nah kayak gitu Modelnya Jadi Alpaka Sejenis Ontak Plama Alpaka Sel darah merahnya Sel darah merahnya Lonjong Kayak gitu Kemarin Sementer Agus Ini dimasukin ke led Kebaca gak dia Latnya Beda kan sama Mamalia yang lain Kayak kucing Anjing Itu beda Ternyata Kata dokternya Masih Masih bisa kebaca Soalnya sel darah merahnya itu Gak ada Inti selnya Beda sama Kayak Unggas ya Kalau ungas itu Dia lonjong Dan ada Inti selnya Tengahnya Kalau mamalia Gak ada Inti selnya Jadi Masih tetep kebaca Untungnya Masih bisa sih Ada yang Alatnya kebaca Jadi kita bisa Tepat buat Treatment Poka Oke Semoga aja Besok-besok Makannya gak Aneh-aneh lagi Dan dia gak Besin-besin Atau batuk lagi Amin Selain ya guys Poka Topi Sehat-sehat Bye-bye Sampai jumpa